Intro Kebenaran apa sih yang diperjuangkan nawal sebelum spesifik ke perempuan? Katanya nawal ini loh I believe in freedom Justice Dignity And equality between people Aku percaya pada kebebasan Keadilan Martabat manusia Baik itu laki-laki maupun perempuan And equality dan kesetaraan manusia Jadi yang diperjuangkan pertama-tama bukan Siapa laki-laki siapa perempuan Tapi kebebasan Keadilan Keadilan Martabat Kemanusiaan dan kesetaraan Awalnya ini Tentu-tentu Melihat manusia Jadi urusan Tentu-tentu Ngomong laki-laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Kapan kita ngomong ini sudah levelnya manusia Ini levelnya Ini levelnya ras Ini levelnya agama Ini levelnya warna kulit Itu kita harus jelas Kadang-kadang diskusi itu Tidak nyambung Yang satu ngomong di level ras Yang satu ngomong level manusia Harus jelas Kalau urusan A Apakah ini menyangkut ras Atau menyangkut agama Atau menyangkut manusia Itu harus jelas Kita sering campur disini Itu yang sering bikin orang gegeran Nah Level paling tinggi Urusan manusia Ya pasti kemanusiaan Dan cirinya kemanusiaan Itu freedom Justice Dignity And equality Jadi ini Empat ciri dasar Kehidupan manusia Level bawahnya Tidak boleh nabrak atasnya Mendiskusikan Agama Mendiskusikan gender Mendiskusikan warna kulit Oke Tapi tidak boleh ada Anti kebebasan Menurunkan derajat manusia Tidak adil Atau tidak setara Karena yang lebih atas Itu Wilayahnya lebih tinggi Level kemanusiaan Ya kayak Kalau di islam kan sering ngomong Uhuah Kalau level kemanusiaan Berarti yang paling tinggi Itu Uhuah Insania Hubungan antar manusia Atau level bawahnya disikit Yang coraknya fisik Itu Uhuah Basariah Baru di bawahnya itu Mungkin ada Uhuah Islamiyah Dan seterusnya Yang bawah Tidak boleh nabrak atasnya Demi Uhuah Islamiyah Terus kita jadi Tidak manusiawi Agresif Terhadap Manusia Nah itu Ada yang salah Cara berfikirnya Karena Wilayahnya Ada di bawahnya Pertama-tama Kita Manusia dulu Baru muslim Bukan muslim Dulu Baru manusia Jadi Maka Kita harus punya Karakter-karakter Kemanusiaan Makanya di beberapa ayat Yang disebut Justru Al-Quran datang itu Untuk menegakkan itu Sisi kemanusiaan itu Apakah itu Freedom Apakah itu Justice Apakah Dictionary Apakah Equality Dan inilah Asumsi Besarnya Nawal Oke Meskipun Nanti Karena Dia Sekupnya Di wilayah Perempuan Ya nanti Pikiran-pikirannya Mengerucut Pada Perempuan Terus Ini Permisnya Kemudian Kalau Mikirkan Harus Diawali Dari Permis Kenapa Kok Perempuan Itu Harus Dibela Karena Tadi Dianggap Equal Terus Nilai Pentingnya Dimana Ini Logikanya Sangat Sederhana Kalau Pakai Katanya Nawal Coba Dicek Women Are Half Of The Society You Cannot Have A Revolution Without Woman You Cannot Have Demokrasi Without Woman You Cannot Have Equality Without Woman You Can Have Anything Without Woman Perempuan Itu Kan Manusia Bagian Dari Hidup Kita Bahkan Mungkin Jumlahnya Setengahnya Atau Jangan Jangan Malah Lebih Banyak Berarti Apa Ya Mereka Minna Bagian Dari Diri Kita Kita Nggak Akan Bisa Bikin Revolusi Tanpa Perempuan Kita Nggak Akan Bisa Mewujudkan Demokrasi Tanpa Perempuan Nggak Akan Lahir Keadilan Kalau Perempuan Tidak Dilibatkan Jadi Simpelnya Itu Logikanya Ngapain Kalau kita Membelain Perempuan Kalau Perempuan Terdiskriminasi Berarti Yang sakit Kondisi Sosial Kita Masyarakat Kita Perempuan Itu Bagian Dari Kita Kalau Perempuan Itu Sungsara Berarti Yang Susah Itu Kita Masalahnya Ada Di Kita Perempuan Bagian Dari Diri Kita Demokrasi Nggak Akan Lahir Sempurna Kalau Perempuan Tidak Terlibat Revolusi Akan Gagal Kalau Perempuan Tidak Terlibat Pendidikan Akan Hancur Kalau Perempuan Tidak Ikut Melibatkan Diri Coba Aja Suami Suami Misalnya Perempuannya Mogok Semua Laki Laki Pulang Suruh Masak Sendiri Suruh Nyapu Sendiri Nyuci Sendiri Yang Guru Yang Dosen Mesti Sumpek Nanti Di kampus Mahasiswanya Dimarahi Semua Karena Dia Sumpek Ngurusi Rumah Urusan Apapun Politik Juga Begitu Coba Aja Perempuan Tidak Usah Di Anggap Off Semua Mall Aja Tutup Mal Itu Sebagian Besar Perempuan Isinya Jalan Jalan Mungkin Semua Tempat Tempat Wisata Mungkin Jadi Sepi Pem Pilkada Pemilu Coba Perempuan Singkirkan Tidak 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 Jalan Jadi Perempuan Itu Setengahnya Masyarakat Tanpa Perempuan Masyarakat Kita Nilainya Baru 50% Jadi Katanya Nawal Wah Kayak Gini Aja Kok Tidak Dijelaskan Detail Harusnya Sudah Paham Orang Orang Itu Sejak Kemarin Sejak Dulu Yang Dipikiran Mereka Apa Jadi Visi Besarnya Keadilan Kemanusiaan Dan Ada Kasus Perempuan Harus Dibela Kenapa Karena Perempuan Bagian Dari Kita Bagian Dari Masyarakat Kita Itu Asumsi Kedua Jadi Women A half Of The Society Apapun Cita-cita Sosial Kita Indonesia Yang Adil Maju Beradab Bersatu Apalah Apa Yang Bercita-cita Indonesia Yang Shariah Hilafah Shariah Misalnya Itu Tidak Mungkin Tanpa Melibatkan Perempuan Tidak Mungkin Laki-laki Saja Oke Jadi Perempuan Itu Penting Cuma Sekarang Harus Agak Dibela Sedikit Karena Kemarin Kemarin Budaya Kita Tidak Terlalu Care Sama Kepentingan Dan Kebutuhannya Perempuan Jadi Ini Agak Apa Agak Historis Memang Zaman Klasik Kalau Di Islam Zaman Nabi Itu Perempuan Dari Derajatnya Sangat Rendah Diangkat Jadi Tinggi Cuma Setelah Nabi Dan Hulafa Urosidin Ini Kan Terus Jadi Sistemnya Monarki Sultan Dan Rakyat Raja Dan Rakyat Dan Yang Saya Lihat Di Sistem Monarki Ini Ada Satu Budaya Yang Diadopsi Yaitu Budaya Perseliran Budaya Pergundian Budaya Namanya Budaya Ya gitulah Budaya selir Dinasti Umayyah Awal itu Yazid Itu Saya lihat Kerjaannya Menghabiskan Perempuan Sama Minum-minum Banyak Cerita-cerita Begitu Ini Jadi Mulai Diadopsi Budaya Model Perseliran Kerajaan Modelnya Dan Nanti Raja Kan Jadi Dominant Sekali Nguasai Sekali Dan Nanti Kebanyakan Rakyat Itu Niru Perilaku Rajanya Dalam Memposisikan Perempuan Meskipun Tidak Sebanyak Rajanya Tapi Paling Tidak Perspektif Mereka Terhadap Perempuan Oh Berarti Perempuan Itu Levelnya Itu Dibawalah Ke Rumah Rumah Dibawalah Dan Menurut Saya Aspek Historisnya Itu Dari Situlah Nanti Perlahan Perlahan Perannya Perempuan Mulai Terpinggirkan Padahal Zaman Nabi Kan Luar Biasa Dari Perempuan Yang Hanya Kayak Property Hanya Kayak Barang Levelnya Tidak Beda Sama Laptop Bawa Mikrofon Dulu Zaman Nabi Kayak Barang Sampai Bisa Diwariskan Segala Dari Perempuan Yang Diwariskan Kemudian Berubah Jadi Mendapatkan Waris Itu Kan Luar Biasa Meskipun Yoko Nggak Mungkin Drastis Meskipun Nilainya Di bawah Laki-laki Tapi Itu Sudah Emansipasi Yang Luar Biasa Dari Laki-laki Yang Boleh Mengoleksi Sebanyak Mungkin Perempuan Kemudian Datang Ajaran Eh Sudah Laki-laki Jangan Banyak-banyak Empat Saja Maksimal Itu Emansipasi Luar Biasa Bayangkan Dari Orang Boleh Ratusan Isti Terus Jadi Empat Itu Kan Pusing Dia Biasanya Banyak Sekarang Cuma Empat Bagi Perempuan Itu Emansipasi Luar Biasa Zaman Itu Cuma Kemudian Visi Ini Perlahan-lahan Surut Perlahan-lahan Susut Oke Jadi Nilai Penting Perempuan Itu Cuma Hari Ini Kemudian Ada Problem Problem Ketidak Setaraan Itu Ya Bolehlah Ada yang Bilang Apa Iya Pak Nyatanya Hidup itu Tenterm Tenterm Aja Seneng Seneng Aja Ketawa Ketawa Aja Kita Tiap Hari Itu Karena Korbannya Tidak Sadar Perempuannya Banyak Yang Tidak Sadar Coba Dicek Antara Lain Itu Ya Contoh Nanti Ini Yang Digarap Oleh Nawal Laki-laki Di Peradaban Yang Bagus Bahkan Kayak Barat Sekalipun Diakui Atau Tidak Aksesnya Lebih Besar Menuju Apa Cultural Prestis Menuju Status Prestis Kehormatan Sosial Laki-laki Lebih 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 Gampang Jadi RT RW Lurah Itu Tetap Laki-laki Perempuan Agak Su Yuk Ada Satu Dua Tapi Susah Yang Lebih Mudah Misalnya Nyari Beasiswa Yang Lebih Mudah Jadi Menteri Yang Lebih Mudah Diakui Atau Tidak Masih Laki-laki Jadi Cultural Prestis Tetap Menang Laki-laki Dikasih Kesempatan Sama Pun Hari Ini Tetap Lebih Menang Laki-laki Karena Sudah Berabad Laki-laki Dominan Yang Kedua Political Authority Otoritas Politik Juga Sebagian Besar Laki-laki Dan Laki-laki Lebih Mudah Kemudian Corporate Power Juga Begitu Urusan Bisnis Itu Juga Dominan Tetap Laki-laki Kesehatan Juga Laki-laki Perempuan Itu Rentan Sakit Rentan Karena Memang Konstruksi Fisiknya Begitu Kemudian Budayanya Begitu Coba Kalau Laki-laki Kan enak Keredanya Sebagian Besar Di kantor Tiap Hari Yang Dilihat Laptop HP Dan Seterusnya Kalau Perempuan Di rumah Kerjanya Di dapur Di sumur Tempat-tempat Yang penuh Kuman Bersihin Kamar Mandi Ya kan Akses Kesehatannya Tetap Lebih Menang Laki-laki Jadi Yang Tiap Hari Bersentuhan Dengan Yang Banyak Kumannya Kebanyakan Perempuan Akses Kesehatan Kemudian Material Comfort Barang-barang Coba Dilihat Budaya Kita Barang Yang Untuk Laki-laki Itu Lebih Enak Lebih Simple Barang Untuk Perempuan Lebih Ribet Contoh Paling Gampang Ya Baju Kan Begitu Itu kan Kalau Perempuan Kan Ribet Macem-macem Ribet Macem-macem Kalau Cowok Gampang Pakai Sarung Kaos Beres Ya Kalau Perempuan Tidak Sesimpel Itu Comfort Kalau Laki-laki Tidak Pakai Apa-apa Tidak Masalah Perempuan Masih Ada Kalung Gelang Macem-macem Dan memang Sengaja Didesain Semacam Itu Itu kan Material Comfort Kalau Motor Yang Laki-laki Dibikin Gagah Dibikin Kalau Motor Yang Untuk Perempuan Dibikin Jadi Material Comfort Juga Mengentungkan Laki-laki Jadi Itu Hari ini Cuma Tidak Sadar Kita Seolah-olah Loh Semuanya Jalannya Normal Normal Loh Loh Tidak Dibahas Loh Kalau Tidak Dibahas Sampai Besok-besok Yang Tertindas Tidak Sadar Sadar Yang Nindas Juga Tidak Sadar Sadar Harus Dibangunkan Semua Dan Struktur Yang Agak Memberatkan Perempuan Ini Biasanya Terus Dilegitimasi Oleh Undang-Undang Dilegitimasi Oleh Agama Dilegitimasi Oleh Kode Etik Modelnya Begitu Aturan Dan Seterusnya Perda Sariah Misalnya Tentang Baju Itu Yang Agak Ribet Perempuan Sampai Di Aceh Itu Perempuan Tidak Boleh Bonceng Sambil Ngangkang Bonceng Harus Miring Ya Tidak Apa-apa Cuma Kan Tetap Enak Laki-laki Boleh Ngangkang Yang namanya Bonceng Motor Itu Konstruksi Motor Memang Untuk Bonceng Ngangkang Dan Perempuan Tidak Boleh Ngangkang Harus Miring Kalau Jalannya Enak Tidak Apa-apa Kalau Jalannya Grojel Grojel Kan Terpaksa Pegangan Pegangan Tidak Boleh Bukan Mokrim Susah Lagi Ya Kan Itu Konstruksinya Laki-laki Karena Laki-laki Yang bikin Motor Maka Motor-motor Joknya Yang belakang Dibikin Naik Perempuan Yang Bojeng Sebenarnya Tidak Mau Mepet Tapi Terpaksa Gara-gara Jok Itu Otaknya Laki-laki Itu Mesti Yang bikin Ya Kan Oke Coba Perempuan Yang bikin Joknya Dibikin Kebelakang Disini Oke Terus Itulah Gender Inequality Ketidak Setaraan Gender Budayanya Banyak Dibentuk oleh Laki-laki Kenapa Yang kayak Gitu Bertahan Karena Banyak Agennya Agen Yang Mesosialisasikan Budaya Itu Yang pertama Siapa Orang tuanya Jelas Cara Orang tua Mendidik Anak-anaknya Cara Memperlakukan Anak Baju Mainan Sejak Kecil Etiket Kalau Anak Laki-laki Sampai Jam 10 Malam Tidak Tidak Pulang Santai Cah Lanan Tapi Kalau Anak Perempuan Sudah Jam 9 Malam Ada Beda Antara Laki-laki Dan Perempuan Kalau Mainan Boneka-bonekaan Itu Perempuan Tapi Mobil-mobilan Tembak-tembakan Laki-laki Itu Misalnya Misalnya Kalau Perempuan Duduk Di Depan Rumah Besok Susah Nikahnya Laki-laki Kan Tidak ada Laki-laki Duduk Di Depan Pintu Tidak Masalah Tapi Kalau Perempuan Jodohnya Berat Ini kan Gaya Memberatkan Perempuan Jadi Agen Sosialisasi Jadi Orang Tua Ikut Andil Biasanya Selalu Eh Perempuan Jangan Begitu Perempuan Jangan Begini Kalau Laki-laki Boleh Kalau Laki-laki Jangan Kayak Perempuan Kalau Laki-laki Kok Main Boneka Laki-laki Kok Main Boneka Kayak Perempuan Aja Itu Cara Mensosialisasikan Bahwa Laki-laki Itu Beda Sama Perempuan Terus Yang kedua Biasanya Kelompoknya Kondisi Masyarakatnya Aliran-aliran Yang diikuti Kelompok-kelompok Sosial Itu juga Biasanya Mensosialisasikan Budaya-budaya Patriarki Kalau Ada Susunan Panitia Ketuanya Laki-laki Bendaharanya Perempuan Kan Selalu Begitu Bagian Seksi Perlengkapan Laki-laki Tapi Penerima Tamu Perempuan Yang bagi Kayak Gitu Siapa Emangnya Laki-laki Tidak Bisa Menerima Tamu Di Depan Kan Juga Bisa Kenapa Harus Laki-laki Emangnya Perempuan Tidak Bisa Seksi Perlengkapan Kan Bisa Juga Oke Oke Jadi Itu Kelompok Yang ketiga Jelas Agama Agama Kan Juga Tekst Tekst Tertentu Konotasinya Memang Memberatkan Perempuan Ya Meskipun Tergantung Nanti Cara Memahaminya Terus Media Dan Bahasa Itu Di bawahnya Contohnya Bahasa Itu Misalnya Pembedaan Antara Polisi Laki-laki Dan Polisi Perempuan Pol Itu Sebenarnya Kenapa Harus Dibedakan Polisi Apakah Dia One Atau Tidak One Sama Sama Polisi Emangnya Kalau Ditilang Polisi Perempuan Poluan Harga Tilangnya Beda Kan Sama Sama Apa Apanya Kan Sama Urusan Kepolisian Itu bukan Urusan Yang Laki-laki Dan Perempuan Urusan Polisi Cuma Sering Begitu Jurnalis Perempuan Jurnalis Ya Jurnalis Apakah Dia Perempuan Laki-laki Tidak Ada Urusannya Hari Ini Mohon Maaf Sedang Muhtamar Ulama Perempuan Kalau Saya Ulama Podo Perempuan Perempuan Daftarlah MUI Semua Tidak Masalah Tidak Harus Dibedakan Kamu Ulama Perempuan Ini Ulama Laki-laki Tidak Ada Keulamaan Itu Tidak Laki-laki Tidak Perempuan Jadi Jangan Dipisahkan Kalau Memang Urusannya Bukan Urusan Yang Terpisah Terpisah